Sidang kasus korupsi Jiwasraya, sodara, telah memasuki tahapan tuntutan. Jaksa antara lain menuntut mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo, dengan hukuman seumur hidup. Dalam sidang tuntutan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang berlangsung di pengadilan tindak pidana korupsi kemarin, salah satu yang menjadi sorotan adalah tuntutan kepada Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo. Hari mendapat tuntutan hukuman paling berat dibandingkan dengan dua mantan pimpinan PT Asuransi Jiwasraya lainnya. Dalam sidang kemarin, Jaksa menuntut hukuman seumur hidup untuk Hari Prasetyo. Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut denda 1 miliar dan menyita barang bukti milik Hari Prasetyo. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Hari Prasetyo MBA selama seumur hidup. Tiga, menjatuhkan pidana denda terhadap perdakwa sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Menatapkan barang bukti berupa. Satu, barang bukti disita dalam perkara terhadap kuat di Pasraim berupa telah teruraikan dalam surat tuntutan, diputus dan ditatapkan dalam perkara yang disipan rahim. Dua, barang bukti nomor urut HP 1 berupa yaitu setelah diuraikan selengkap dalam surat tuntutan, dirampas untuk negara CQ Kementerian Keuangan RI. Jaksa menilai hari dalam kasus ini telah merugikan negara hingga 16 triliun rupiah. Sementara itu, mantan Direktur Utama PT Asuransi Juas Raya, Henry Sman Rahim, dituntut 20 tahun penjara dalam kasus ini. Sedangkan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Juas Raya, Syah Mirwan, dituntut 18 tahun penjara. Menanggapi tuntutan ini, pengacara mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Juas Raya, Syah Mirwan, FX Suminto, mengatakan keberatan dengan tuntutan Jaksa. Tuntutan itu tidak mengungkapkan sebenarnya apa yang terungkap di depan persidangan ini. Karena apa yang dilakukan oleh Direksi dalam hal ini, eranya Pak Andrishman dan kawan-kawan, termasuk di sini sebagai pelaksana adalah Pak Samirwan, sebagai Kepala Divisi Investasi dan juga General Manager Provisi dan Keuangan. Itu tidak terlepas daripada kondisi PT Asuransi Juas Raya pada tahun 2008, yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam sidang kemarin, Jaksa Penuntut Umum menilai ketiga mantan Direksi PT Asuransi Juas Raya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri sendiri juga Komisaris PT Hanson Internasional, Beni Cokro Saputro. Tim Diput dan Kompas TV